Intro Sebagian orang mempercayai adanya fenomena kerasukan Dalam bahasa awam, orang yang kerasukan diartikan sebagai orang yang tubuhnya dirasuki oleh roh halus Hal yang biasanya dilakukan saat menghadapi orang yang kerasukan adalah Memanggil orang pintar atau pemuka agama untuk mengusir roh halus yang bersarang di dalam tubuh Ironisnya, ada beberapa orang yang melakukan ritual pengusiran roh halus dengan cara tak biasa Hingga berujung pada kematian korbannya Berikut, on the spot berangkumnya dalam 7 pengusiran roh halus berakhir tragis Seorang wanita 51 tahun di Kumamoto, Jepang bernama Ri Fukuda Harus kehilangan nyawa setelah dipaksa minum air dalam jumlah banyak Peristiwa ini terjadi saat melakukan ritual pengusiran roh halus Lantran Ri diduga mengalami kerasukan Dalam ritual ini, hadir suami korban dan 2 perempuan tua Yang ini seorang pelaku pengusir roh halus profesional berusia 81 tahun Berama Eiko Noda, serta adik perempuan yang Keiko Kitayama Kepolisian Kumamoto mengatakan, kejadian ini berlangsung pada 21 Juni 2014 lalu Saat itu, korban dikabarkan diikat dan dipaksa menelan banyak air dalam sebuah ritual Pihak kepolisian Kumamoto telah menahan ketiganya Yanniko Sai Fukuda, suami korban yang juga pengajar di sebuah universitas di kota Kumamoto Eiko Noda, sang pengusiran roh halus Dan adiknya Keiko Kitayama Kepada polisi, Noda dan Fukuda mengatakan Bahwa korban sebenarnya sudah menjalani proses pengusiran roh halus selama beberapa tahun terakhir Berikutnya ada seorang ayah di Virginia yang memukuli dan mencekik anak kandungnya sendiri Yang masih berusia 2 tahun hingga tewas Saat persidangan, sang ayah bernama Eder Gasman Rodriguez mengaku Bahwa anak yang dibunuhnya ini kerasukan roh halus Tindakan yang dilakukannya pada November 2011 lalu ini Bukan bertujuan untuk membunuh putri kandungnya Melainkan untuk mengusir roh halus yang ada di dalam tubuhnya Dia juga mengaku menghajar istrinya Carmen Nozalo hingga pingsan Supaya tidak menghalanginya Saat itu pihak kepolisian datang terlambat Tapi masih sempat menyaksikan bagian akhir ritual Mereka melihat pelaku dibantu oleh 4 pria Dan tangan mereka masih terlihat memegang kitab Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Eder Gasman akhirnya diganjar hukuman 20 tahun 11 bulan penjara Dengan dakwaan membunuh anaknya sendiri Maret 2011 lalu pengusiran roh halus berakhir tragis Terjadi di Massachusetts Amerika Serikat Seorang ibu muda bernama Dora Alicia Tehada Pleites Membunuh putrinya sendiri yang berusia 3 tahun Melalui apa yang disebutnya sebagai pengusiran roh halus Yang dimaksa putrinya menelan mawar Kepada pihak rumah sakit yang menangani jenazah anaknya Pleites berkata Yang melakukannya karena mendapat istrikan Sebelum pembunuhan ini Dora Pleites juga pernah berkata pada kakaknya Amilcar Antonio Tehada Bahwa dirinya baru saja diberi Tuhan anugerah Berupa kemampuan untuk menjumpai Dan melihat arwah orang mati Saat ditanya oleh polisi Wanita 26 tahun ini menjawab pertanyaan polisi Sambil terus menyanyikan berbagai lagu doa Seorang pastor evangelist bernama Carlos Coriona Ditahan bersama seorang saudara perempuannya Adelaida Marka Atas tuduhan membunuh saudaranya sendiri Peristiwa tragis ini terjadi dalam proses yang diakuinya Sebagai ritual pengusiran roh halus Yang ini dengan menenggelamkan korban di bak mandi Kepada polisi Carlos mengatakan Bahwa roh halus ini bahkan merasuki tubuhnya Mengendalikan tangannya dan menenggelamkan korban di bak mandi Sementara ayah mereka Andres Marka mengaku sangat sedih Dengan apa yang menimpa salah satu anaknya yang menjadi korban Namun ia juga tak bisa menghakimi anaknya yang lain yang menjadi pelaku Tiap pasrah dan menyerahkan apa yang terjadi kepada Tuhan Di Fort Wayne, Indiana Seorang ibu Brahma Latisha Lawson Memaksa anak laki-lakinya Brahma Jezai Yang masih berusia dua tahun Untuk meminum minyak zaitun Sebagai bagian dari ritual pengusiran roh halus Dalam upaya pencekokan ini Ia tega menjekik leher anaknya Agar cairan yang masuk tenggorokan Tidak dimuntahkan kembali Akibat perbuatan irasional ini Leher si anak patah Menurutnya roh halus yang bermukim di tubuh anaknya ini Bernama Marzon Ia merasa yakin tubuh anaknya dirasuki roh halus Dan sering mengutuki dirinya sendiri Kalau sepanjang kehamilannya tidak pernah bersyukur kepada Tuhan Keterangan polisi mengatakan Jasad anak ini dibungkus plastik Dan disimpan setahun lamanya Sampai akhirnya ditemukan Sementara pengacara berkata Klausur menderita gangguan jiwa Namun jaksa dan para juri tidak sepakat Menurut jaksa dan para juri Kondisi Lawson sehat lahir batin Yang dimampu membedakan Mana tindakan yang benar Dan mana yang salah Atas perbuatannya Wanita berusia 31 tahun ini pun Akhirnya dihukum 45 tahun penjara Di Fazlui, Romania Seorang suster bernama Maricika Ilina Kornic Dikat tangannya di sebuah salib besar Dipungkam mulutnya menggunakan handuk Lalu dikurung dalam sebuah ruangan gelap Tanpa diberi makan Tragis, pada hari ketiga Ia dijumpai sudah dalam kondisi Tidak bernyawa Tim forensik mengatakan Ia meninggal karena tidak bisa Bernafas dan dehidrasi Sebelum peristiwa maut ini Maricika Ilina Kornic Dinyatakan menderita Skizofernia Dan dirawat lingkungan Gereja Ortodoks Romania Setelah berkata Dirinya mampu berdialog Dengan roh halus Ia mengatakan Bahwa roh halus selalu berkata Bahwa dirinya penuh dosa Dr. Gorges Silvestrovich Sikiatris yang merawat Yang mengatakan Bahwa ini merupakan Gejala awal Skizofernia Meskipun begitu Entah kenapa Seorang pastor dan Empat suster belakangan Sepaket Menganggap sang suster Kerasukan roh halus Mereka lantas Mengadakan ritual Yang berujung maut tersebut Terhadapnya Kasus yang terjadi Pada Februari 2009 ini Menjadi heboh dan besar Karena gereja ortodoks Adalah satu-satunya Institusi di Rumania Yang paling dipercaya Ritual maut ini Dipimpin oleh Pastor Daniel Patry Poro Janu Menurutnya Roh haluslah Mengambil alih tubuh Kornich Dan harus diikat Karena menolak Meminum air suci Terakhir pengusuran roh halus Berakhir tragis Terjadi di negeri Juran Malaysia Pada Agustus 2012 Seorang gadis cilik berusia Tiga tahun berama Ciawa Wenzu'en Tewas mengenaskan Di tangan orang tua Dan keluarga dekatnya Saat melakukan ritual Eksorsisme Atau pengusiran roh halus Kejadian ini berlangsung Di rumah mereka Di sebelah utara Kota Bukit Mertajam Penang, Malaysia Kepala Polisi Distrik Asman Abdullah Mengatakan Polisi menyerbu rumah Setelah menerima Panggahan Telepon darurat Dari seorang kerabat keluarga Saat ditemukan Gadis ini ditutupi Oleh selimut Selama berjam-jam Dan tubuhnya Ditindih oleh Delapan orang dewasa Di sebuah kamar tidur Yang gelap Delapan orang ini Terdiri atas Kedua orang tuanya Paman Ibi Nenek Sepupu Dan dua pembantu mereka Selain menindih Sang bocah Kedelapan orang ini Juga melakukan Ritual nyanyian Untuk mengusir roh halus Namun Alih-alih roh jahat Yang terusir Justru nyawa bocah Malang perempuan Inilah yang melayang Untuk mempertanggungjawabkan Perbuatannya Pengadilan di utara Penang menjatuhi Hukuman denda Terhadap delapan Anggota keluarga Dan kerabat ini Sebesar 55 ribu ringgit Malaysia Atau sekitar 185 juta rupiah Pemirsa 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 Tulah tujuh Pengusiran roh halus Berakhir tragis Versi Onesco Sesungguhnya Derajat manusia Lebih tinggi Dari makhluk apapun Manusia adalah Ciptaan Tuhan Yang paling sempurna Terima kasih kerana menonton!